Hai foods lovers mau tahu update terbaru tentang resep makanan jangan lupa ya subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih punya petai segini banyak langsung aja bikin sapi oseng petai rebus daging sapi dengan serai jahe daun salam kalau sudah mendidih angkat tumis jahe laos serai bawang merah daun salam daun jeruk bawang putih masukkan daging sapi beli garam kaldu kecap manis saus sambal masak sebentar beri air rebusar daging sapi sampai airnya menyusut masukkan tomat cabai merah dan jagoannya si petek masak sebentar sampai wangi siap dihidangkan makannya pakai nasi hangat ya yang nggak suka bau petek ngungsi dulu siapa suka ikan pari tahu nggak guys ternyata bawahnya kayak gini loh kayak ada mukanya lucu banget langsung aja kita masak yuk pertama cuci bersih di air yang mengalir lalu kita bersihkan sisik sisiknya dikerok pakai pisau seperti ini lalu kita potong bagian sampingnya seperti ini guys aku pakai pisau dari stand cookware tajem banget baginya tuh seperti ini tengahnya kayak ada tulang rawan gitu bagian tengah dekat kepala itu keras nggak bisa dimakan ya kita potong lumuri dengan air jeruk dan garam remas-remas sebentar lalu kita bilas lalu aku bikin bumbu balacannya resepnya ada di video selanjutnya ya bakal aku pos kita letakkan ikan di atas daun pisang kasih bumbu balacan lalu bungkus seperti ini karena aku mau praktis aku pakai air fire aku pakai air fire nya dari mito 20 menit 190 derajat Nah kalau sudah selesai jadinya seperti ini kalau suka kasih perasan jeruk lalu siap dihidangkan ini bikin bubu balacan ya haluskan 100 gram air yang sudah direndam sampai jadi seperti ini lalu kita sisihkan lalu kita haluskan lagi 6 cabai kering 10 cabai keting dan 2 batang serai setelah halus kita sisihkan sekarang kita haluskan 10 bawang merah cahe 5 bawang putih dan terasi yang sudah kalau sudah wangi kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan masak dulu sebentar sampai semua bawang dan cabainya sudah matang kita masukkan edi aduk sampai rata tambahkan sedikit air lalu kita beli garam penyedap dan gula masak lagi dengan api kecil terus sampai warnanya sudah seperti ini kecoklatan berarti sudah matang nah ini cocok untuk tumis-tumis seperti buncis dan kangkung balacan atau makan sama nasi langsung juga enak bikin mata bakalor lumpia di akhir video ada resep cukoknya juga ya langsung aja 100 gram daging sapi giling kasih kecap asin kecap manis garam lada lalu kita aduk tumis sampai seperti ini sekarang iris-iris daun bawang sekarang siapkan satu dua tiga empat butir telur masukkan daun bawang daging sapi garam lalu kita kocok siapkan pen beri sedikit minyak letakkan kulit lumpia tuang adonan lalu lipat seperti ini sampai bawah keemasan sudah matang cukonya 5 bawang putih cabai rawit air lalu kita haluskan aku pakai chopper dari mitokiba siapkan 1 sendok makan asam kandis 3 sendok makan brown sugar 200 ml air masak sampai mendidih beri garam kaldu saring siap dihidangkan thanks ya guys udah nonton video kali ini dan dan tunggu video selanjutnya bye bye Sub indo by broth3rmax